Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Pada video kali ini, kita akan membahas tentang duo legenda yang sangat berpengaruh dalam dunia One Piece Yap, mereka adalah Whitebird dan Goldie Roger Kita tidak hanya akan membahas soal perbandingan kekuatan di antara keduanya Namun dari sisi lainnya, yang mungkin bisa menjadi gambaran bahwa Whitebird sebenarnya lebih hebat atau lebih kuat dibandingkan Raja Bajak Laut, Goldie Roger Sekilas, banyak yang mengatakan bahwa Whitebird memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan sering disebut setara dengan Goldie Roger Padahal, Roger sendiri adalah Raja Bajak Laut yang sudah jelas memiliki kekuatan yang sangat mengerikan Nah, gak usah berolah-olah lagi, ini dia pembahasannya Namun sebelum itu, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dengan anime dari channel AnimeZone Kalau sudah, terima kasih Mengayomi Keluarga Seperti kita ketahui, Whitebird atau Edward Newgate tidak pernah mengarungi lautan hanya untuk menemukan loktil atau melakukan tujuan tertentu demi keuntungan pribadi Faktanya, Whitebird hanya ingin menciptakan harta karunnya sendiri yang paling berharga Yap, itu adalah keluarga Seperti pepatah mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga Selama bertahun-tahun, Whitebird hanya ingin membangun sebuah keluarga yang hebat Dan Whitebird membina keluarga yang ia bangun sekuat tenaga Saat keluarganya mulai tumbuh dan menjadi kuat, mereka akan memisahkan diri untuk membentuk bajak lautnya sendiri Salah satu orang yang hebat yang berada di bawah didikan Whitebird adalah Kozuki Oden Ya, Oden memang sudah sangat kuat bahkan sebelum bertemu dengan Whitebird Namun, berkat binaan Whitebird dan kekuatan yang dimiliki Oden Ia tumbuh menjadi salah satu orang yang berpengaruh di dunia Dari segi kuatan, kita bisa melihat jelas dari bagaimana Oden mampu melukai Kaido Yang dikatakan sebagai makhluk terkuat di dunia Juga dari ketahanan fisiknya yang mampu bertahan dari minyak panas selama lebih dari satu jam Bertanggung jawab Ketika berbicara mengenai responsibility, rasanya tidak ada satupun bajak laut dimanapun di dunia One Piece yang paling bertanggung jawab selain Whitebird, Sang Oya Ji Dengan sekitar 1.600 anak buah dan 43 kapal sekutu, Whitebird memiliki keluarga besar yang harus dijaganya Dan ia juga harus memastikan semua anak buahnya termasuk keluarganya baik-baik saja Terlebih lagi, kita melihat bagaimana semua harta peninggalannya dikirim ke Pulau Sping Kampung halamannya di masa lampau Ia sangat memikirkan wilayah yang menjadi kuasanya tersebut Alasan yang paling masuk akal mengapa Whitebird meninggalkan harta peninggalannya di Pulau Sping adalah Karena para penduduk di sana tidak di bawah naungan pemerintah dunia Sehingga mau tidak mau mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Seorang Ayah Yang Baik Roger mungkin bisa saja adalah seorang bajak laut yang fenomenal Akan tetapi, ia bukanlah sosok ayah yang baik dan bisa menjadi panutan bagi anak dan istrinya Sebagai seorang ayah, sudah tentu ia sangatlah buruk dan terkesan jauh dari kata baik Meskipun ia sudah mengetahui bahwa pemerintah dunia tidak akan tinggal diam Dan berniat untuk membunuh anak dan istrinya Roger seharusnya memikirkan keduanya dan harus lebih bertanggung jawab atas Rogue dan Ace Justru sebaliknya, ketika Ace dilahirkan Ia berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan Dimana ibunya diketahui meninggal setelah melahirkannya Dan tanpa sosok ayah yang sudah tewas karena dieksekusi Sampai Ga menetipkan Ace di desa Fusa Lalu dibesarkan dengan cara yang barbar oleh bandit gunung Dadan Setelah ia tumbuh dewasa dan menjadi bajak laut Ia bertemu dengan manusia terkuat dunia Edward Newgate Yang justru menjadi sosok ayah sejati yang sangat menyayanginya Di bawah naungan Whitebird Ace menjadi salah satu karakter yang kuat di One Piece Jenius Di saat Roger selalu menampilkan keselobohan dan instingnya saja Whitebird malah selalu memiliki perhitungan yang matang Perhitungannya yang matang diperlihatkan salah satunya dalam perang Marineford Dimana ia mampu membalas setiap strategi busuk yang dilancarkan oleh Sengoku dan Angkatan Laut Bahkan Sengoku sendiri yang merupakan pemimpin tertinggi Angkatan Laut mengakui kejenisan strategi Whitebird Saat itu ketika Angkatan Laut mencoba untuk melakukan segala cara menyudurkan Whitebird Dan tentu saja dengan menghasilkan skuardo dan melancarkan anksi propaganda Whitebird dengan pemikiran yang matang mampu untuk mengatasinya Akhirnya mereka pun gagal meruntuhkan semangat pasukan Whitebird Malah anak buah Whitebird berhasil membalikan keadaan dan mendominasi jalannya pertempuran Meski begitu, Whitebird harus tewas di Marineford dan Angkatan Laut menyatakan diri sebagai pemenangnya Level Kekuatan Sebenarnya, secara level kuatan yang dihasilkan dari buah iblis gura-gura nomi milik Whitebird Bisa kita simpulkan bahwa Whitebird memiliki kuatan untuk bisa setidaknya menghancurkan sebuah negara sendirian Atau menciptakan bencana seperti gelombang tsunami yang besar dan gempa luar biasa dengan gura-gura nomi itu Karena hal itu pula, maka ia sangat ditakuti oleh siapapun dunia ini dan mendapat julukan manusia terkuat di dunia Bahkan, Sengoku sendiri pernah membandingkan Whitebird dengan kekuatan senjata kuno atau Ancient Whipon Dan mengklaim bahwa Whitebird cukup mampu untuk bisa menghancurkan seluruh dunia sendirian Tentu saja, sejauh yang kita lihat, Roger tak memiliki kemampuan yang begitu destruktif seperti yang dimiliki oleh Whitebird Ya, walaupun kami rasa dengan perbandingan tersebut, tidak bisa juga kita katakan bahwa Roger akan kalah dengan kekuatan Whitebird Namun, perbandingan kerusakan yang akan terjadi ketika dua orang ini mengeluarkan kekuatannya masing-masing Masih bisa dimenangkan oleh Whitebird Baiklah, itulah dari pembahasan mengapa si Rui Gila Bisa lebih hebat dari sosok Roger Ya, meskipun kita tahu bahwa Roger sangat berjaya atas semua pencapaiannya Namun, ia lupa dengan hal-hal kecil dan cenderung mengabaikannya Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe Satu subscribe dan kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini And last word, terima kasih Terima kasih